Lalu bagaimana pantauan harga pangan di sejumlah daerah hari ini? Kita langsung bergabung dengan rekan-rekan yang akan melaporkan. Ada Rudio dari Pasar Tomang, Tanjung Duren, Jakarta, dan juga ada Sabda Role dari Pasar Maricaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Rudio terlebih dahulu, Rud, bagaimana harga bahan pokok hari ini di sana? Apa saja yang mengalami kenaikan dari pantauan Anda? Iya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hasil pantauan kami di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat ini masih ada beberapa bahan pokok yang naik terlebih jelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri yang jatuh pada April 2024. Jika kami memantau melalui website panelharga.badanpangan.go.id, untuk bawang merah saja ini sudah naik menjadi Rp35.280 per kilogramnya. Dan untuk bawang putih ini juga naik sampai dengan harga Rp40.750. Nah, untuk memantau dan melihat dan menanyakan langsung, apakah memang betul untuk harga bawang merah, bawang putih, juga bahan pokok lainnya memang cenderung naik? Kita akan menanyakan langsung dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Tomang Barat. Selamat pagi Pak Jamal. Pagi Pak. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk harga bawang merah, bawang putih, dan harga-harga lainnya ini apakah ada kenaikan? Dan sejak kapan sih Pak naiknya Pak bisa dijelaskan? Ini kenaikan dari musim kampanye sudah naik, jadi bukan hal yang baru, dan sudah tinggi dari sebelum pilpres, sudah naik. Bawang merah sekarang harga berapa Pak? Bawang merah kami jual ada yang Rp40, ada yang Rp45 tergantung kualitas ya. Terus bawang putih juga ada yang Rp40, ada yang Rp45, ada yang Rp50 tergantung kualitas juga. Lalu untuk cabai keriting dan juga cabai rawit sendiri gimana Pak? Kalau cabai keriting kita jual per kilonya Rp80 yang kualitas bagus. Nah, rait merah sekitar Rp80-an lah. Jadi, ya tergantung kualitas, ada di bawah itu juga ada, tergantung kualitasnya. Nah, kalau Bapak sendiri melihat ini sebetulnya ada faktor apa Pak? Maksudnya apakah ada cuaca kah, atau memang sejak masa kampanye memang harga-harga naik atau gimana Pak dari pantauan Bapak sendiri? Kalau menurut saya sih, cuaca dari musim kampanye itu normal ya. Banjir-banjir baru sekarang, itu sudah naik. Jadi nggak tahu itu faktor apa, saya nggak tahu. Yang jelas di lapangan itu semua naik sejak kampanye. Terima kasih Pak Jamal untuk waktunya ya Pak. Nah itu pemirsa dan juga Iqbal adalah salah satu tanggapan dari pedagang yang menyebutkan bahwa sebetulnya harga-harga pangan ini memang sudah cenderung naik pada saat setelah, ataupun pada masa kampanye. Nah, saya juga akan menanyakan langsung untuk harga telur sendiri, karena memang harga telur ayam juga cenderung naik. Begitu, kalau kami melihat di website dari Badan Pangan, untuk harga telur sendiri sudah naik hingga mencapai harga Rp32.000. Untuk menanyakan langsung, kita akan tanya dengan salah satu pedagang di Pasar Tombang Barat. Selamat pagi, Kak Yuni. Selamat pagi, Kak. Ini kan Kakak kan jual telur ayam. Untuk pantauan harga telur ayam sendiri, di lapangan Kakak sendiri ada kenaikan berapa sih, Kak? Oh, kalau harga telur untuk saat ini memang lagi naik banyak banget ya, Kak ya. Dari normalnya harga Rp28.000 sampai Rp29.000, untuk saat ini mencapai Rp33.000. Rp33.000 per kilogramnya, Kak ya? Iya. Nah, itu kenaikannya terjadi sejak kapan, Kak? Seminggu setelah Imlek, Kak. Iya, itu melonjak langsung tinggi banget itu memang, tidak telur. Memang harga kenaikannya ini memang dari distributornya langsung atau gimana? Oh, dari distributornya langsung, Kak? Iya, langsung. Terus untuk stok telur ayam sendiri sampai sekarang masih aman atau gimana? Kalau untuk stok sih aman, Kak. Cuman memang ada kenaikan saja. Kalau untuk minyak goreng, nggak ada kenaikan, Kak? Minyak normal, Kak. Iya, belum ada kenaikan. Kalau untuk satu liternya, merek-merek yang merek kayak Bimolis yang gini, Kak ya, itu Rp21. Kalau apa namanya, untuk dua liternya bisa ayam Rp42an, Kak ya. Terima kasih, Kak, untuk waktunya. Ya, Iqbal dan juga pemirsa itu tadi adalah beberapa wawancara dari pedagang yang berada di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat. Kemarinya ada di studio Iqbal. Hai, Bro Dio, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.